Kapela di depan mata, bangun depan dia lawan, itu dia predator asia kita, kapela sedikit lagi, bakal menawas orang nisiknya, loncat, loncat, jumpshot and star 8 harus ditumbangkan begitu saja. Persiapannya, ya main free fire aja terus, pagi siang malam. Persiapan gue sebelum FVM sih, kita udah latihan terus, itu latihan-latihan terus ngebentuk kemistri, kebetulan juga si Bal kan baru kemarin, baru gabung juga. Kita berbanyak jam latihan, main terus harian, biasanya latihan itu 8 jam kita lebihin lah, sampai 12 jam. Udah kita memperhatiin musuhnya juga mainnya kayak gimana, jadi kita tuh sebenernya udah siap untuk persiapan FVM ya. Padahal kayaknya belum makan. Seminggu buat persiapan, kan selain media day sama rehearsal, kita ada latihan terus nyoba latihan buat preparation-nya. Kan harus pake yang khusus ya, yang no gun skin studs. Nah jadi anak-anak tuh udah mulai latihan defensive buat nyesuaiin sama gameplay-nya tanpa skin studs. Perasaan lu Jens, muka lu tidak muncul di layar Jens. Ngebak itu mah ngebak. Ngebak ya? Ngebak, ngebak. Persiapan Jeng. Persiapan perut sih Jeng. Disini makan dulu ya. Oh iya, iya. Makannya ayam lagi. Ayam lagi? Yang penting kenyang lah ya. Iya, yang penting kenyang lah ya. Review makan. Bosen, ayam dulu. Berapa hari Jeng? Lima hari. Kurang habis ya? Lima hari, tiga kali sehari. Tiga kali sehari. Jadi ada 15 kali makan aja. Ayam semua. Jangan dilihat, bahaya. The Pertama Demon, dia langsung turun di daerah Mill. Iya, seperti kita tahu juga dari X-nya sendiri, dulunya itu Jakarta nih ya. Sempat disulukin juga The King of Steel. Iya, selalu langsung dilihat aja. Ada satu orang, ternyata itu udah dilihat. Satu orang Deadly. Sudah terpisah oleh kawan-kawan dia. Langsung ditumpangkan oleh kawan-kawan dari Aura Boy. Dan ya, sudah langsung ditumpangkan oleh orang Deadly. Kavela berhasil mencolik. San Predator Asia kita di sini. Poje akan coba dikirim untuk mengeksempel di habis. Tonjok-tonjok dulu. That's it. First block berhasil diamankan oleh Aura Kavela. Tapain pada ngumpul di poje rok. Bakal teman-temankan di Lugre. Kita lihat Aura Ical. Bantu untuk bergerak. Dan Aura harus reaminasi di posisi ketembilan. Aria-tua di sini. Ya, sebentar lagi bakal ada yang bersinggungan. Dimana Lugre berhasil menarik mundur. Pasukannya dan Beng harus terkena down. Ical berhasil mendapatkan satu. Kena down atas Lugre yang gak bisa diselamatkan. Menurut gue udah ada fight juga yang mulai pecat di sebelah kiri. Sendiri, karena mereka juga harus... It's the... Oh, udah engage lagi di sini. Engage lagi. Ini Oling. Dan Aura mana bang? Ini dia uranya. Bakal teman-teman di rumah yang ditembak. Yang terincer. Rasugo. Ada mas Rosago. Pusat kacir. Gak bisa kemana-mana. Terjebak. Gak bisa pula. Kita lihat di versi lain. Ada Lugre yang masih bisa mengamangkan tim Onik. Star Age juga menang. Tujuan beruruh dimana-mana, Beb. Iya, yang mana-mana komisar. Kita lihat lima tim, lima belas pemain. Onik juga udah harus tumbang. Kavela juga udah berada di rumah L. Untuk penyelidikan seorang pemain dari Rasugo. Insya Allah, abang asik pula. Rasugo masih menguasang. Jangan mau pulang diri, naunya perang. Dan tinggal Insya Allah, sendirian kali ini. Harus bingung kemana. Karena kita lihat, dari kanan juga ada pemain lagi dari Rasugo. Yang bakal lo naikin seorang Insya Allah kali ini. Eh, dia kembali tembakan. Musuhnya sadar. Ada goreng cukup baik. Tapi Canto mau berlari. Terus lari, tapi gak bisa. Tinggal beratim kali ini. Musuhnya sadar. Yang ini tuh tadi, kadang. Tapi Canto jalan. Canto jalan. Canto jalan. Canto jalan. Ada buah. Dateng. Nah, luar buahnya. Ini. Terima kasih. 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 Oh my God. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Perasaan kita sih, kalau dibilang sedih ya sedih. Emang kita sedih, tapi ya mau gimana lagi. Karena kemarin sebelum bertanding, gue udah ngomong sama tim-tim gue, kita kalah berempat, menang berempat. Pokoknya apa pun hasilnya yaudah, kita terima aja. Kalau ketujuh sekarang, ya pasti kedepannya kita perfect lagi lah. Perasaan gue ya intinya belum puas sih dengan hasilnya, harus ditingkatin lagi. Sampai game 1 sampai game 3 tadi kan benceremulu. Pelajarannya ya tetap bersyukur aja. Namanya ternamen semuanya pasti ada rezekinya masing-masing. Yang penting kita harus selalu, usaha aja terus. Jangan mengeluh. Pertanyaan kayak gitu. Oke? Terima kasih yang udah nge-support kita sampai sekarang. Walaupun hasilnya belum memuaskan. Belum bisa ngangkat piala pas FVM. Buat yang udah support tim kita, tim Aura Ignat, thank you semuanya. Mudah-mudahan dukungan kalian terus berlanjut. Kayak api Aura yang nggak pernah padam. Terima kasih untuk semua yang udah support Aura Ignat, 3-0 sampai sekarang. Maaf hasilnya itu kita di posisi ketujuh. Kedepannya kita bakal terus berjuang lagi untuk teramenin selanjutnya. Yang udah support kami, maaf kita masih sampai posisi ketujuh. Pasti bakalan kita naikin lagi ke depan. Aura FIRE!